Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istri dari Sunan Gunung Jati diantaranya adalah yang pertama Nyimas Babadan itu adalah putri dari Ki Gede Babadan kemudian yang kedua adalah Sarifah Bagdad yaitu adalah putri dari Seh Dahtulkafi atau Seh Nurjati masih saudaranya Pangeran Panjunan dan juga Pangeran Kejaksan kemudian yang ketiga adalah Nyimas Pangkuwati yang merupakan putri pertama dari Bahku Usangkan atau Pangeran Chakra Buwana dan yang keempat itu Putri Ong Tin dari Tiongkok pada waktu itu ada dinasti Ming nah dari keempat istri Sunan Gunung Jati tersebut yang membuat cemburu berat itu adalah putri Ong Tin jadi Nyimas Pangkuwati sangat cemburu kenapa min cemburu kan Sunan Gunung Jati Insya Allah soleh gitu kan apalagi beliau adalah waliullah iya memang betul dan tidak disangsikan lagi cuman persoalannya kan naluri sebagai wanita apalagi istilahnya Nyimas Pangkuwati istri ketiga kemudian putri Ong Tin istri yang keempat berarti jaraknya kan deket jadi sedang seru-serunya memadukasi dengan Kanjeng Sunan eh Kanjeng Sunan menikah lagi walaupun tentu dengan tujuan yang mulia disamping untuk meningkatkan persahabatan dan juga dalam upaya siar agama Islam nah kenapa cemburu berat sama Ong Tin salah satunya jelas Ong Tin cantik cuantik sekali apalagi salah satu istri Sunan yang berasal dari Cina kan wajahnya kan putih bersih kemudian matanya juga sipit kemudian yang kedua beliau adalah merupakan putri dari penguasa atau raja di Tiongkok Cina nah tentu ini seorang putri dengan kekayaan yang luar biasa jadi yang jelas kaya raya berbeda dengan istri dari Sunan Gunung Jati yang pertama kedua dan ketiga walaupun walaupun sama-sama dari keturunan orang penting kemudian gigede dan juga istilahnya pejabat lah kalau sekarang cuma dari tingkat kekayaan putri Ong Tin jauh lebih kaya nah tentu Sunan Gunung Jati bukan menikah karena kekayaannya walaupun dengan kekayaan yang ada yaitu bisa menjadi bagian dari upaya untuk dakwah nah karena kecumburan yang luar biasa akhirnya Nyimas Pangkuwati tanpa permisi pergi kemana Min perginya ke Banten ke Banten itu kemana itu ke Sultan Hasanuddin disana kan ada anak tirinya yang merupakan putra dari Nyimas Kawung Watan Bupati Banten yang juga sekaligus Nyimas Kawung Watan itu adalah istri dari Sunan Gunung Jati kalau gak salah istri yang kedua nah kenapa kok perginya ke Banten ya pertama tujuannya adalah menenangkan diri ya betapa panasnya kan orang cemburulah tahu perasaannya seorang wanita jadi beliau ingin menjauh menenangkan diri kalau perginya ke sumber kemudian ke kepetakan kebungko atau ke karangkendal di daerahnya Sheikh Magulong Sakti mungkin masih terlalu dekat sehingga apabila Sunan Gunung Jati pergi ya menyebarkan agama Islam kemudian mengajak Putri Ongtin masih kelihatan jadi Nimas Pangkuwati perginya jauh yang pokoknya biar gak ngelihat ajalah ke Banten tanpa permisi nampaknya ya dengan abdi dalam dan juga pengubuh di kapalnya aja yang jelas perjalanannya cukup jauh tidak mungkin melalui jalur darat pasti ini jalur laut nah akhirnya sampailah di Banten dan bertemu dengan Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin sudah jadi Sultan sudah jadi istilahnya Raja di Banten terkejutkan Masya Allah Nimas Pangkuwati ada disini iya Denmas sama siapa sama abdi dalam sama pengawal loh gimana ayah anda mana karena Sultan Hasanuddin putranya Sunan Gunung Jati tidak ikut nah Sultan Hasanuddin sudah mencium gelagat yang gak beres ini pasti ada apa-apa tapi ya sebagai ibunda walaupun juga ibunda sambung ibunda tiri beliau sangat soleh jadi menghargai menghormati apalagi dari jauh kan dari Cirebon akhirnya masuk istirahat setelah tidak tidak usah banyak nanya dulu kasihan setelah beristirahat tenang terus ya tanpa ditanya oleh Sultan Hasanuddin Nyimas Bangkuwati sudah tahu sendiri pasti nanti akan nanya akhirnya Nyimas Bangkuwati cerita dulu saya kesini untuk silaturahmi kemudian juga untuk menenangkan dirilah biar istilahnya tidak gelisah dan lain sebagainya emangnya kenapa gelisah dan lain kan sunang kan baik soleh iya denmas dari situ nampakkan Sultan Hasanuddin sudah tahu bahwa ayah andanya yaitu Sarif Hidayatullah Sunang Gunung Jati baru menikah dengan Putri Ong Tin dan nampak kelihatan dari rautnya Nyimas Bangkuwati cemburu berat sama Putri Ong Tin ya sudah istirahat saja dulu disini dalam beberapa hari istirahat ya gak banyak nanya lah udah tahu dan Sultan Hasanuddin kan gak bisa nanya ke Sunang Gunung Jati jauh pakai WA kan belum ada handphone dan lain sebagainya gitu dan pada suatu hari setelah beberapa hari Nyimas Bangkuwati di Banten Nyimas Bangkuwati lain sama Kangjeng Sunan itu apalagi Nyimas kan belum permisi dan lain sebagainya jangan ya pokoknya saya gak rela gitu walaupun bukan berarti Nyimas gak sayang sama Nyimas bukan cuman kan Nyimas masih punya suami terus ayah handal lagi itu pasti marah nanti ke saya terus akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan rasa kecewa yang berat ya sudah katanya Nyimas Bangkuwati udah gak apa-apa saya juga mengerti bagaimana perasaan dengan Mas Sultan Hasanuddin dan akhirnya gak jadi menetap terus pamit Nyimas Bangkuwati untuk kembali ke cerbong nah ini kan cewek abdi dalamnya juga kebanyakan cewek hanya istilahnya pengundi kapalnya aja nah kodanya yang cowok tentu berisiko berisikonya cukup berat apalagi kalau lewat jalur darat jalur laut juga berisiko cukup tinggi akhirnya Sultan Hasanuddin memerintahkan Panglima yang paling jagoan yaitu Pangeran Sanggabuana untuk mengawah Nyimas Bangkuwati kembali ke Cirebon jadi akhirnya Nyimas Pangkuwati pamit sama Sultan Hasanuddin untuk kembali ke Cirebon dikawal sama Pangeran Sanggabuana perjalanannya kan jauh nah akhirnya sempat beristirahat itu di daerah Kragilan walaupun ada juga versi yang mengatakan di daerah Demit tapi yang jelas petilasannya itu ada di Kragilan Marikangen Kecamatan Blumbon disitu ada petilasannya dan disitu merupakan pondok pesantrennya dari Pangeran Nahkoda yang merupakan Nahkoda kapal dari Sunan Gunung Jati kalau perjalanan jauh ke luar negeri ke Cina kemudian ke Mekah dan juga ke negeri-negeri yang lain ya ke luar negeri aja nah kenapa mampin disitu diduga kuat juga kayaknya nampak minta diantar ke Banten gagal jadi ya sudahlah ke luar negeri aja nanti sama Sehma Jagung namanya kalau gak salah itu yang dikenal di daerah Kragilan Marikangen itu adalah Pangeran Nahkoda kenapa Pangeran Nahkoda karena memang dia sebagai nakoda dari Sunan Gunung Jati Nah setelah ngobrol kesana kemari dan lain sebagainya istirahat beberapa hari di Kragilan di daerah Marikangen kemudian juga sempat ke pondok pesantrenya ya akhirnya Sehma Jagung atau Pangeran Koda memberikan nasihat agar nyimas Pangkuati kembali ke Kragilan cuman rasa gundah gulananya udah kayak gak bisa keobat jadi akhirnya kecewa untuk yang kedua kalinya gak bisa pergi ke luar negeri ataupun menetap di daerah Marikangen yang lokasinya Marikangen itu gak terlalu jauh dari Kota Cirebon atau Kesultanan Kesepungan nah dari situ akhirnya diliputi rasa bingung dan lain sebagainya kalau Pangeran Sanggabuan emak ya gak bisa apa-apa hanya awal aja dan akhirnya rombongan nyimas Pangkuati menuju ke arah selatan dan nyampailah di daerah Waru pedukuhan Waru dan disitu bertemu dengan Gigi Gede Waru yaitu namanya G Raksaguna Gigi Gede Waru kaget kan ada tamu kelihatannya ini dari penampilannya sih bukan orang sembarangan kemudian ditanya ini siapa ada keperluan apa dan lain sebagainya kemudian Pangeran Sanggabwana menyampaikan ini tuh nyimas Pangkuati istri dari Sunan Gunungjati Seh Sarif Hidayatullah yang ketiga ada apa tujuannya maksudnya akhirnya disampaikan lah bahwa ingin menenangkan diri kemudian juga ya biar suasana hatinya lebih nyaman dan lebih tenang dan akhirnya setelah mengetahui siapa tamu yang datang ya Ki Raksaguna memberikan tempat dan penghormatan yang setinggi-tingginya karena apa ya istri seorang raja nah setelah beberapa saat nampaknya nyimas Pangkuati betah nyaman disini ya di daerah pendukuhan waru yang sekarang tuh namanya jadi waru jaya dan akhirnya mendirikan sebuah istana lah istana kecil-kecilan ya namanya sekarang tuh astana waru dan disitulah beliau menetap dan sekaligus juga menyebarkan agama islam bersama abdi dalem dan para kiai dan sampai akhir hayatnya nyimas Pangkuati dimakamkan di pedukuhan waru yang sekarang jadinya desa waru jaya nah disitu banyak peninggalannya diantaranya ada makam dari pengawannya yaitu pangeran sanggah buana kemudian yang kedua petilasan atau makam dari sultan hasan udin atau sahabat kingking terus yang ketiga kigede depok beserta sanak keluarganya terus ada kigede waru ya kemudian juga ada putra kembar disitu terus disitu ada juga batu batu namanya itu pandan sari tempat dimana nyemas pangkuati menerima tamu di luar keraton terus ada balong balong tirta gelampok yang sempat mimin lihat di bagian bawahnya itu ada telapak kaku yang cukup besar jadi suasana desanya memang nyaman dan sangat subur sampai sekarang pertaniannya juga sangat produktif nah itulah kisah tentang perjalanan dari nyemas pangkuati yang keluar dari keraton bukan hanya menanakan diri akhirnya beliau juga menyebarkan agama islam di wilayah Cirebon bagian barat daya sehingga islam berkembang sangat pesat di seluruh pelosok khususnya di wilayah Cirebon bagian barat daya berkat jasa dari nyemas pangku wati jadi keluar keraton malah banyak manfaat dan kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat sekarang petilasan dari makam nyemas pangku wati itu berada di posisi desa waru jaya sebelumnya itu masuk wilayah desa waru gede jadi pemekaran itulah kurang lebihnya tentang perjuangan nyemas pangku wati putri dari mbah kubu sangkan dan juga sekaligus istri dari sunan gunung jati kurang lebihnya mohon maaf terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.